Di usia yang sudah menginjak 35 tahun, sosok Leo Messi justru berhasil melampau ekspektasi siapapun. Saat penampilan spektakulernya di ajang piala dunia, berhasil membantu Argentina untuk merengkuh gelar juara. Berbagai pujian pun mengarah kepadanya, tak terkecuali dari Jurgen Klopp yang menilai bahwa tak akan ada tim yang menolak Messi jika Messi ingin bergabung. Karena bagi Klopp, Messi adalah pemain terbaik di sepanjang hidupnya. Berstatus sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, Jurgen Klopp pada kenyataannya merupakan pengagum sejati seorang Lionel Messi. Bagaimana tidak? Selain hanya memiliki satu foto selfie di handphonenya, yang ternyata itu adalah foto selfie-nya bersama Messi yang ia ambil di tahun 2018. Klopp juga sangat sering memuji Lionel Messi. Dimana yang terbaru, pujian besar Klopp ia berikan seusai Lionel Messi berhasil mengantarkan Argentina merengkuh gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar beberapa waktu yang lalu. Ya, keberhasilan Messi untuk mengantarkan Argentina merengkuh gelar juara sendiri, membuktikan jika Messi bisa bermain di mana saja dan merengkuh gelar juara. Itu mengapa tak sedikit tim yang menginginkan pemain 35 tahun tersebut saat ini? Seperti yang sempat dilakukan Manchester City, Barcelona yang ingin Messi kembali, hingga PSG yang pada akhirnya berhasil memperpanjang kontrak kapten Argentina itu. Keinginan tim-tim tersebut untuk bisa mendapatkan Messi tentu bukan tanpa dasar. Performa di Piala Dunia adalah bukti jika Messi masih yang terbaik di dunia. Bagaimana tidak, dalam ajang yang menempatkan Messi sebagai pemain terbaik tersebut, La Pulga berhasil mencatatkan namanya sebagai top assist. Pemain paling banyak meraih gelar Man of the Match dan juga top skor kedua di bawah Kylian Mbappe. Melihat bagaimana Messi tampil begitu impresif, sejak dulu Klopp pun selalu menjelaskan. Jika tak akan ada tim yang tak suka memiliki Messi, dia adalah seorang pemain yang bermain untuk tim. Tapi jelas tak akan ada banyak tim yang bisa mendapatkan Messi, mengingat nilai gaji dan biaya Messi yang sangat besar. Apakah saya tertarik? Tentu saja, siapa yang tidak mau punya Messi di tim Anda? Saya rasa mustahil kami bisa membelinya. Harganya itu tidak cocok untuk kami. Kami tidak mau berandai-andai karena itu sudah jelas mustahil. Namun sejujurnya, dia adalah pemain yang bagus. Saat ini sendiri, Messi dilaporkan sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan tim Paris Saint-Germain. Laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan, jika kesempatan verbal telah terjadi antara Messi dan kubu PSG. Dengan durasi kontrak 1 tahun, opsi perpanjangan 1 tahun ada di tangan Messi. Dengan nilai gaji yang meninggi dari sebelumnya. Musim ini sendiri, dampak Messi untuk tim PAG jauh lebih baik daripada musim perdananya. Tercatat dari 19 laga yang ia mainkan bersama Paris Saint-Germain, Messi telah membuat 12 gol dan 14 asis. Yang menempatkan namanya, sebagai salah satu pemain paling kontributif untuk tim di sepak bola Eropa. Sementara itu, selanjutkan klub, pujian juga diberikan oleh Pep Guardiola. Kepada mantan anak didiknya Messi, usai merengguk gelar Piala Dunia bersama Argentina. Menurut pelatih Manchester City itu, gelar Piala Dunia membuat tak akan ada yang bisa meragukan Messi sebagai yang terbaik dalam sejarah. Setiap orang memiliki pendapat, tetapi tidak ada yang bisa meragukan dia. Sudah berada di sana sebagai yang terhebat sepanjang masa. Bagi saya, dia yang terbaik. Sulit memahami ada pemain yang bisa bersaing dengan apa yang telah dia lakukan, kata Pep Guardiola dikutip dari Goal International. Saat ini, fokus Messi memang tengah berada di Paris. Tambahan kontrak satu musim membuat ia akan bertahan di PHG hingga usianya 37 tahun. Lantas, akankah Messi bisa bertahan untuk mencicipi kerasnya Liga Inggris selanjutnya? Meski akan sulit, cerita itu jelas bukan mustahil. Seperti bagaimana Messi menginspirasi Argentina, merengguk gelar juara dunia saat usianya menginjak 35 tahun. Terima kasih telah menonton!